Al-Fatihah Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Jihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Qairil mawkubi alayhim waladhanin Baik Bismillahirrahmanirrahim 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 InsyaAllah selama Ramadan kita akan membaca Kitab Mahkos Hidusawm Ditulis apa kitabnya? Mahkos Hidusawm Mahkos Hidusawm ini ditulis oleh Seorang alim yang bernama Izzuddin Ibn Abdissalam Namanya Izzuddin Ibn Abdissalam Yang beliau wafat tahun 660 Hijriah Di bawah kitab Nangguri Nangjiru 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 Di bawah Nangjiru Ya Baik Dan InsyaAllah Kita akan Menerjemahkan perkata Kemudian nanti Kalau ada hal yang perlu saya jelaskan Saya takkan jelasan Ya Silahkan dilihat Kitabnya halaman Siap jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum itu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim Wasallah Dan bersalawat Allahu Allah Ala sayidina atas Tuhan kami Ala sayidina atas Tuhan kami Muhammadin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi Dan atas Keluarganya Dan atas Keluarganya Wasallama Dan Memberikan Keselamatan Tasliman Dengan Sebenar-benar Keselamatan Dengan Sebenar-benar Keselamatan Kuala berkata As-syaikhul faqihu Guru yang faqih Al-imamul alimu Imam yang alim Guru yang faqih Guru yang faqih Al-imamul alimu Imam yang alim Muftil muslimin Mufti kaum muslimin As-sayid ulfadil ya As-sayid ulfadil Tuhan yang mulia As-sayid ulfadil Tuhan yang mulia Muftil muslimin Muftinya Tuhan-tuhan Tuhan sih Oh Tuhan lah Tuhan Al-fadil Tuhan yang mulia Muftil muslimin Mufti kaum muslimin Baqiyat salafi salafi salih Yang tersisa dari salafi salih Yang tersisa dari salafi salih Izzuddin Izzuddin Abu Muhammad Abu Muhammad Abul Aziz Abdul Aziz Nolai surah tak cepat ya Ibni Abil Qasim Bin Abil Qasim As-sulami As-sulami as-safi'i Pancat As-sulami as-safi'i Hafirahullahu Semoga Allah menjaganya Semoga Allah menjaganya Wa'abakahu Dan melanggengkannya Dan melanggengkannya Wa'abiyallahu Dan Allah meridai Wa'abiyallahu Cuma'abiyallahu Wa'abiyallahu 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 Emang ya Bata Tersmana Emang apa Dan Allah meridainya Kita aja Wa'abiyallahu 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 Dan Allah meridainya Wa'abiyallahu Wa'abiyallahu Dan membuat ridha padanya Wa'abiyallahu Wa'abiyallahu Dan membuat ridha padanya Biman nihi dengan karunianya Nyanya gede ya, karena nyanya Allah Biman nihi dengan karunianya Allah Wa karamihi dan kemuliaannya Kita puasa Wafihi dan di dalamnya Wafihi dan di dalamnya Ashratu Fusulin Ada sepuluh pasal Ada sepuluh pasal Oke, kita jelaskan dulu sedikit Maka disini Kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Baca Basmalah Dan ini memberikan feda apa Dan ini memberikan feda apa Ketika kita memulai suatu hal yang baik Maka mulailah dengan membaca Bismillah Memulai dengan suatu hal yang baik Maka mulai dengan Basmalah Termasuk mau ngaji Mau baca Quran Mau berangkat ke masjid Dan seterusnya Halal baik kita mulai dengan nama Basmalah Kemudian beliau bersolawat Wa salallahu ala sayyidina muhammadin Salawat kepada Nabi Salallahu alaihi wa salam Wa ala alihi wa salama taslima Dan juga kepada keluarga Nabi Maka disini Penting ketika kita berdoa Ketika kita berdoa Tidaknya kita memulai Dan mengakhiri dengan salawat Kepada Nabi salallahu alaihi wa salam Ataupun dalam tulis menulis Misalkan nulis Sebuah surat Ya Maka Dimulai dengan salawat juga Kemudian disini Tadi kan disebut ya Nah ini Adalah tambahan Dari orang yang Menyalin kitab Tadi ini zaman bien Caranya fotokopi Sebelum ada alat fotokopi Bagaimana cara orang zaman dulu Memfotokopi Ditulis Jadi karena gak ada alat fotokopi Maka orang-orang yang ingin Nyalin kitab Itu ditulis Ini kitabnya Sakmini tipis Ya Alhamdulillah Ringan Tapi ini kitabnya Misalkan trung jilid Sakjiriti Sakmini-mini Ya lumayan Ya bisa berhari-hari Untuk motokopi Hanya untuk Menyalin kitab Maka ini Ucapan yang di depan Itu adalah ucapan Orang yang nyalin kitab Itu ucapan Yang nulis Jadi si nyalin kitab Mari disalam Mari Kemudian ngarepi Diberikan catatan Berkata Guru yang fakih Imam alim Tuhan yang mulia Muftil muslimin Itu yang Apa Yang bagian dulu Nyalin kitab ini Kemudian Disini langsung Masuk ke kitabnya Kitab Kitab Kuasa Ya Kitab itu Kalau dalam kitab Menang jeruk kitab Ya Kalau tulisannya kitabun Itu maknanya adalah Bab Kitabun Kalau dalam Buku biasa Itu maknanya Bab Kemudian Di bawahnya kitab Ada Faslun Pasal Kalau di kitab biasa Atau mungkin Dalam tulisan Biasa Itu biasa Disebut Subbab Misalkan Bab Apa Nulis misalkan Bab Satu Kemudian nanti ada Subbab Nah subbab itu Kalau bahasa Arab Namanya Faslun Ya Namanya apa Faslun Maka dalam Pembahasan ini Dalam kitab ini Ada Sepuluh pasal Ya Ada sepuluh pasal Yang akan dibahas Kita lanjutkan Terima Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslul Awalu Pasal yang pertama Pasal yang pertama Fi wujubihi Dalam masalah Kewajiban puasa Dalam masalah Kewajiban puasa Mas Andri Disampaian Foto Dokumentasi Foto Khaalallahu Allah Berfirman Khaalallahu Ta'ala Wa'azza wa'jalla Dan satu Gak apa-apa Dan satu Allah berfirman Gitu aja Ya Ayuhah Wahai Ya ayuhah wahai Allah dina orang-orang yang amanu beriman putiba telah ditetapkan putiba telah ditetapkan alaikum atas kalian alaikum atas kalian asyamu puasa asyamu puasa kama sebagaimana putiba telah ditetapkan ala lathina atas orang-orang yang ala lathina atas orang-orang yang min kobelikum dari sebelum kalian min kobelikum dari sebelum kalian la'alakum semoga kalian tatakuna bertakwa tatakuna bertakwa bawahnya maknahu maknanya la'alakum semoga kalian tatakuna menjaga diri menjaga diri anaro dari neraka anaro dari neraka bisaumihi dengan puasanya dengan puasanya faina maka sesungguhnya saumahu puasanya disini maksudnya ramadhan faina makasunya saumahu puasanya maksudnya puasa ramadhan karena yang wajib itu puasa ramadhan sababun adalah sebab untuk terhapusnya dosa-dosa untuk terhapusnya dosa-dosa al-mujibati yang membawa al-mujibati yang membawa lin nari kepadan neraka wafi sahih haini dan dalam sahih bukhari muslim sahih haini sahih bukhari muslim dan dalam sahih bukhari muslim anin nabi dari nabi anin nabi dari nabi salallahu alaihi wasalam anahu bahwasanya beliau anahu bahwasanya beliau pola bersabda pola bersabda pola bersabda dunia dibangun al-islamu islam al-islamo islam ala khamsin atas lima perkara al-islamu islam ala atas ala atas anta buddhallaha engkau menyembah Allah engkau menyembah Allah watakfura dan kufur bima terhadap apapun bima terhadap apapun dunahu selain Allah wa'iqamissalati dan mendirikan sholat dan mendirikan sholat wa'iqamissalati dan memberikan zakat wa'iqamissalati dan memberikan zakat wa'iqamissalati 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 kuasa Ramadhan kuasa Ramadhan baik saya jelaskan dulu, maka di pasal pertama ini dijelaskan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib hukumnya apa? wajib dalilnya apa? dalilnya itu surat al-Baqarah ya tiru'aikum surat al-Baqarah ya berapa itu? 1, 8, 3 Allah subhanahu wa ta'ala bergunaan, ya ayu'alladzina amanu, kutiba alaikumusiam kutiba tadi maknanya apa? kutiba tadi maknanya apa? telah ditetapkan maksudnya ditetapkan itu wajib maksudnya ditetapkan itu apa? wajib apa yang ditetapkan? asyamu puasa, dan puasa yang dimaksud disini puasa Roma Ramadan, makanya secara asal hukum asal, tidak ada puasa yang wajib secara asal kecuali puasa Ramadan kecuali puasa Roma Ramadan lu ustad puasa kodok ya nobo? ya puasa kodok, wajib ta' suna puasa kodok? kodok puasa, wajib ta' engga? wajib lu katanya tadi yang wajib hanya puasa Ramadan ini kan kodok, bukan puasa di bulan Ramadan hukum asalnya puasa cuma wajib di bulan Ramadan tapi bisa jadi wajib karena ada alasan yang lain contohnya apa kodok? orang kalau kodok puasa, maka hukumnya wajib kalau puasa Ramadan kenapa pas Ramadan gak puasa? maka wajib kodok contoh yang lain puasa nadhar misalkan Dafa ya Allah, Dafa misalkan kenek Covid misalkan nah, untuk bila ya kenek Covid misalkan kemudian Dafa bernadhar ya Allah kalau engkau sembuhkan saya dari Covid saya akan puasa Senin Kamis selama satu bulan puasa Senin Kamis nah, tapi karena Dafa sudah nadhar terus maringuno Dafa waras maka wajib hukumnya wajib hukumnya bagi Dafa saja puasa Senin Kamis selama satu bulan tapi wajibnya karena nah nadhar wajibnya karena nadhar jadi puasa itu secara asal yang wajib hanya puasa Ramadan kemudian di ayat ini Allah menutup dengan firmanya la'allakum tatakun semoga kalian apa tadi? bertakwa tapi disini dijelaskan agak beda makanya beliau mengatakan maknahu la'allakum tatakun nami an-naro kokono sambunganin neraka karena apa? karena tatakun nik coro boso Arab tatakun berasal dari kata wakoyaki wakoyaki itu artinya apa? artinya berlindung diri wakoyaki wikoyatan artinya berlindung diri tatakun itu makna aslinya secara bahasa itu berlindung diri berlindung apa? berlindung diri makanya tapi nopo ustad nikten Quran kok dimaknai langsung tatakun kan gak enak misalkan la'allakum tatakuna semoga kalian berlindung diri uang kan gak paham maksudnya berlindung diri bagaimana? tapi kalau semoga kalian bertakwa oh sudah paham bertakwa makanya beliau jelaskan la'allakum tatakun semoga kalian berlindung diri dari apa? raka caranya bagaimana berlindung diri dengan napin raka bisau mihi dengan puasa Roma makanya salah satu faedah orang puasa Roma itu supaya dirinya terlindung dari apin raka la'allakum tatakunan naro bisau mihi hi itu domir balik kepada Ramadan jadi maknanya dengan kuasanya eh maksudnya dengan kuasa Ramadan kenapa kok bisa orang itu selamat dari apin raka ketika dia puasa Ramadan karena puasa Ramadan salah satu faedahnya bisa menghapus dosa yang disini sebutkan fa'inna sawmahu sababun likufroni dunuk al-mujibati yang mana dosa itu menjadi suatu sebab linari untuk masuk neraka maka kalau orang punya dosa dosa itu sebabnya masuk neraka maka kalau orang melakukan dosa maka dia terseret masuk ke dalam neraka tapi kalau dosa tadi dihapus maka tidak ada alasan dia untuk masuk neraka dan dalam sahihain dalam buhari muslim disebutkan hadis bunil islam ala khonsin rukun islam rukun islam ada lima yang pertama apa syahadat yang kedua sholat ketiga keempat tapi nangkini kok haji nangkini kok haji ya tapi disini ada haji maka disini saya sampaikan dalam hadis itu ada dua model ada hadis yang mengatakan haji dulu baru puasa kalau ya hadis haji baru apa puasa tapi hadis lain puasa dulu baru haji ya tapi jadi disini gak masalah di bola balik gak masalah jumlahnya pancet lima gitu kan beda lagi kalau misalkan mau kurangi papat haji ini kok ilangi misalkan gak boleh maka puasa Ramadan itu masuk rukun islam dan puasa tidak ada yang masuk rukun islam kecuali puasa Ramadan puasa apapun puasa Senin Kamis itu rukun islam puasa Rafa itu rukun islam jadi yang rukun islam hanya puasa Ramadan baik lanjut Bismillahirrahmanirrahim Qaulal Musannifu Rahim Allah Al-Fas Luthani pasal yang kedua Al-Fas Luthani pasal yang kedua dalam keutamaan puasa Ramadan dalam keutamaan puasa Ramadan lisaumi lisaumi bagi puasa lisaumi bagi puasa bahwa itu ada beberapa faedah ada beberapa faedah raf'ud darajati mengangkat derajat mengangkat derajat watakfirul khotiati dan menghapus dosa-dosa dan menghapus dosa-dosa wakasrus syahawati dan menghancurkan syahwat dan menghancurkan syahwat watakfirul sadaqoti dan memperbanyak sedekah dan memperbanyak sedekah watawfirul ta'ati dan memperbanyak ketaatan wasyukru alimil khafiyyati dan bersyukur kepada yang maha mengetahui dan bersyukur kepada yang maha mengetahui hal tersembunyi dalam kurung Allah dan bersyukur kepada yang maha mengetahui hal tersembunyi dalam kurung Allah dalam kurung Allah wal in zijaru dan terhalangi wal in zijaru dan terhalangi ankhawatiril ma'asi dari bisikan-bisikan maksiat dari bisikan-bisikan maksiat wal muhalafati dan penyelisihan syariat dan penyelisihan syariat walafat penyelisihan syariat ada yang ketinggalan enggak ada ya saya jelaskan dulu maka pasal kedua beliau menyebutkan tentang keutamaan puasa wabil khusus puasa apa? Ramadan ya beliau menyebutkan puasa Ramadan punya beberapa faedah apa saja yang pertama roh utar ojat ngangkat derajat tewang mu'min ya pesat pulau poso tapi kok pancet mancik lemah ma'on maksudnya enggak mumbul-mumbul misalkan roh utar ojat itu bukan berarti mumbul di dunia bukan roh utar ojat ngkuk nanggone akhir akhirat maka sebagaimana dalam hadis surga itu punya pintu khusus khusus bagi orang yang puasa buang singkak biasa poso kalau yang ini buluat konu namanya pintu roh yan pintu apa roh yan itu salah satu cara Allah menindikan derajatnya apa orang yang yang puasa yang kedua watak firul khotiat menghapuskan dosa menghapuskan apa dosa ustad kalau dosa besar apakah bisa terhapus dengan puasa apa sen bisa jawabannya tidak bisa jawabannya tidak bisa katanya dosa dosa yang dimaksud disini adalah dosa kecil dosa apa dosa kecil dosa kecil dibahasakan dengan khoti ah khoti khoti ah dosa kecil itu khoti ah ya sebagaimana contohnya misalkan dalam hadis kanji nabi nate dawuh albuso kufil masjidi khoti ah wongi dunang mesjid ikut dosa jaman mesjidnya burung tekel los gitu ya jadi gak ada gak ada apa jenis tembo gak ada cuma caga ambik payon jadi biasa dulu orang kadang di dalam mesjid ambik ngidu bu ngeriak bua-bua langsung di dalam mesjid ketahuan nabi s.a.w. maka nabi mengatakan padahal para sahabat eh para sahabat albuso kufil masjidi khoti ah ini dunang mesjid iku khoti ah khoti ah khoti ah apakah dosa besar ini dunang mesjid tidak dosa kecil maka membuang luda di mesjid dosa kecil maka disini takfirul khoti ah maksudnya menghapus dosa kecil dosa besar maka harus dengan apa rendi tau taubat berikutnya menghilangkan sahwat dalam artian disini menghilangkan bukan hilang sama sekali bantui sahwat sama sekali gak menghilangkan sahwat ini apa menurunkan menurunkan apa sahwat keinginan maka sebagaimana dalam hadis juga disebutkan ya ma'asyarah sahabat wahai para pemuda yang kalian bisa nikah nikah sena nikah nikah tapi borong di sekolah kalau gak bisa nikah puasa kenapa karena puasa itu bisa meredam keinginan sahwat meredam makanya puasa termasuk apa fedahnya kasur sahwat buat taksir rusodakot dan memperbanyak sedekah yobo carani memperposo tapi memperbanyak sedekah ada yang tahu maksudnya gimana apa apa bagi-bagi takjil tapi maksudnya disini kan manfaatnya puasa manfaatnya puasa itu memperbanyak sedekah puasa itu sedekah bukan puasa itu termasuk ibadah kalau disebut sedekah secara khusus maka dia bukan sedekah sedekah itu kan memberikan sesuatu iya kan sedekah memberikan sesuatu tapi kalau disebut sedekah secara umum maka dia masuk sedekah kenapa karena dalam hadis disebutkan puasanya setiap anggota badan itu ada sedekahnya apa sedengahnya anggota badan yaitu memanfaatkan anggota badan digunakan untuk ibadah dalam kitab arbaenawi disebutkan setiap tulang dalam tubuh kita itu ada sedekahnya kemudian disebutkan beberapa sedekah contohnya apa digunakan untuk sholat doha nilainya sedekah digunakan bantu orang sedekah bantu orang dengan tangan sodakoy tangan berarti ngewangi wong sodakoy sikil buddha lamesjid sedekah pakai kagi sedekah jari jimari bagaimana genulis maknani kitab itu sedekah termasuk kuasa itu menggunakan seluruh badan wabil khusus menggunakan perut menggunakan apa perut sampai enggak poso sampai enggak poso sampai poso itu anggota tubuh yang dipaksa untuk puasa apa sebenarnya perut yang dipaksa untuk puasa apa perut kenapa perut yang biasanya makan tiga kali sehari kadang ambil imbu kadang ambil jajan terus selama siang hari enggak boleh makan sama sekali maka itu sedekahnya apa perut dan juga amalan yang lain terus apa memperbanyak ketaatan jelas dan bentuk syukur kepada tapi disini Allah dibahasakan dengan alimul khafiat yang maha mengetahui hal yang tersembunyi kenapa karena puasa itu ibadah tersembunyi misalkan aku ngelok nanggini rijal gak makan gak ngombe tapi aku kan gak roh benang sama wesarapan ya kan gak roh ya kan kita gak tahu ada yang tahu gak ada yang tahu ya atau misalkan reno ya reno kita tahu gak makan gak ngombe tapi makan pas nang jeding ngombe misalkan kan gak tahu ya kan gak tahu kita gak tahu maka puasa itu ibadah tersembunyi puasa itu ibadah apa banyak bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita berpuasa yang mana puasa itu meskipun orang gak tahu Allah tetap tahu ini awakmu apen-apen poso ya apen-apen poso gak poso tapi melok buko misalkan maka Allah mau mengetahui meskipun manusia gak tahu dan bisa terjauhkan dan bisa terhindarkan dari pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat ya orang yang biasanya main judi biasanya adu pete ya yang cerda-cerda ya yang adu pete ini posong-posong ini ada yang pernah lihat orang adu pete tapi biasanya orang itu kalau mau melakukan kemasyiatan adu pete atau judi kalau biasanya orang pada waktu Ramadan ketika dia mau melakukan masyiat dia pasti iling sungkan apa sung sungkan malu yorek posong-posong mosok adu pete posong-posong mosok pancet judi puasa-puasa masa masih melakukan apa mas ya lanjut Bismillahirrahmanirrahim kualal musonifu rahimallah ta'ala faamma maka ada pun raf'ud darajati mengangkat derajat maka karna sabda sabda nabi maka karna sabda nabi salallahu alaihi wasallam salallahu alaihi wasallam gak salawat salallahu alaihi wasallam iza ketika iza ketika iza ketika ja'ah datang ja'ah datang Ramadanu bulan Ramadan putihat dibuka abu wabul jannati pintu-pintu surga wabul likot dan ditutup abu wabul nari pintu-pintu neraka wasallahu alaihi wasallam dan dibelenggu dan dibelenggu asyayatinu setan-setan walikolihi dan karna sabda nabi dan karna sabda nabi salallahu alaihi wasallam hikayatan meriwayatkan hikayatan meriwayatkan anrabbihi dari robnya azza wajal anrabbihi azza wajal dari robnya anrabbihi azza wajal dari robnya kulu amal ibni adam setiap amal manusia ibnu adam iku manusia ibnu adam artinya apa manusia kulu amal ibni adam setiap amal manusia lahu untuk dirinya lahu untuk dirinya illas siyama kecuali puasa kecuali puasa fa'innahu maka sesungguhnya dia maka sesungguhnya dia li untukku li untukku wa'ana dan aku dalam kurung Allah dalam kurung Allah ajazi membalas ajazi membalas bihi dengan puasanya dengan puasanya wasiamu dan puasa wasiamu dan puasa junnatun adalah tameng adalah tameng tameng ngerti tameng 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 perisai junnatun adalah tameng wa'idhakana dan apabila wa'idhakana dan apabila yaumusawmi ahadikum pada hari puasa salah satu dari kalian pada hari puasa salah satu dari kalian haris haris minta tolong haris ngomong nah benda ambil ces ambil ces ambil ces ambil ces falayar pus maka jangan berkata jorok maka jangan berkata jorok walayas hop dan jangan berteriak teriak yaumai bin saya lihat lihat walayar pus yaumai bin yaumai bin ya umma izin pada hari itu fa'in sabahu dan jika walayashob walayashob dan jangan teriak-teriak walayashob dan jangan teriak-teriak fa'in maka apabila sabahu mencelanya mencelanya ahadun salah seorang au atau kotalahu memeranginya memeranginya falyakul maka hendaknya mengatakan falyakul maka hendaknya mengatakan ini aku adalah imru'un so'imun orang yang puasa imru'un so'imun orang yang puasa kecewa kecewa Terima kasih. Terima kasih.